Intro Oke baik, kembali lagi di penjelasan trigonometri dimana sekarang kita akan menentukan himpunan penjelasan dari 3 cos x min 4 sin x sama dengan 1 untuk interval 0 sampai 360 derajat Baik, langsung kita jawab aja ya Nah disini kita harus tahu bahwa ada identitas trigonometri dimana A cos x plus B sin x itu sama dengan C Nah ini kan mirip ya sama persamaan yang kita punya di atas tadi maka dapat disimpulkan persamaan kita memiliki A sama dengan 3 A nya di belakang cos, B di belakang sini itu min 4 dan C nya sama dengan 1 maka dari sini kita memiliki persamaan himpunan penjelasan yaitu C sama dengan K cos x min alpha Nah ini kan baru ya, berarti kita cari alphanya, kita cari K nya juga K dan alpha berarti disini K itu juga sama dengan dengan akar A kuadrat plus B kuadrat maka disini bisa kita langsung substitusikan saja A nya 3 kuadrat plus min 4 kuadrat maka akar 9 plus 16 atau akar 25 yaitu 5 K sama dengan 5 Lalu untuk alphanya dimana nilai K sin alpha kali eh di beli K cos alpha itu sama dengan B per A maka K nya bisa dicoret lalu sin alpha per cos alpha kan tan alpha B per A itu min 4 per 3 maka arak tangan dari min 4 per 3 adalah 307 derajat ini alphanya ini K nya lalu kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini berarti C nya dimasukkan 1 sama dengan K nya 5 cos x min 307 derajat maka 1 per 5 sama dengan cos x min 307 derajat 1 per 5 nya dijadikan ke dalam bentuk cos dulu yang mana 1 per 5 itu sama dengan cos 78 derajat berarti sama dengan cos x min 307 derajat lalu kita balik ya cos x min 307 derajat sama dengan cos 78 derajat nah ada lagi identitas trigonometri yang dimana cos theta sama dengan cos alpha berarti ini kita anggap theta ini kita anggap alpha oke maka dan cos theta kalau misalkan cos theta sama dengan alpha sama dengan cos alpha berarti cos theta juga berlaku sama dengan alpha maka maka bisa kita institusikan lagi ke dalam persamaan untuk mencari himpunan penyelesaian yaitu theta sama dengan plus minus alpha plus n kali 360 derajat theta nya ini yang kita cari himpunan yang kita cari alphanya 78 derajat yang sudah kita temukan tadi dari persamaan dan n nya adalah bilangan cacah random 0 sampai 123 dan seterusnya yang mana kita akan menyesuaikan nanti biar gak lebih dari interval nya ya 360 derajat atau 0 derajat maka disini kita masukkan dulu yang pertama ini plus minus ya berarti ada 2 untuk n sama dengan 0 maka disini theta nya x min 307 derajat sama dengan plus alpha itu 78 derajat plus 0 kali 360 derajat berarti x sama dengan 78 ditambah 307 derajat ya maka x sama dengan 385 derajat nah ini kan lebih dari 360 ya berarti harus kita kurang dengan 360 derajat maka hasilnya adalah 25 derajat karena sudah melewati 360 maka akan berulang lagi dari 0 dan hasilnya adalah 25 derajat tukar yang kedua n sama dengan 0 x min 307 derajat sama dengan 70 min 78 derajat plus 0 kali 360 derajat maka x sama dengan min 78 derajat ditambah 307 derajat maka x sama dengan 229 derajat maka yang pernah penelesaian dari nilai 3 cos x min 4 sin x sama dengan 1 adalah 25 derajat dan 229 derajat ini yang yang Terima kasih telah menonton!